Shalom Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Kita sungguh mengucap syukur buat hari ini Kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan Di dalam pujian dan penyembahan kita Malam hari ini sebelum kita akan masuk di dalam ibadah kita Saya mengajak kita semua boleh mengambil waktu tedus jenak di hadapan Tuhan Kita mohon kiranya Tuhan yang menyiapkan hati kita Sehingga kita boleh dilayakkan untuk boleh memuji dia Dan menyembah dia Mari kita ambil waktu tedus jenak di hadapan Tuhan Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Buat malam hari ini kau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang kepadamu Malam ini kami mau datang dengan hati yang rindu untuk boleh menyembah engkau Memuji engkau Karena begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib Yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami mau bersyukur ya Tuhan Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Dan untuk itulah malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan Namun sebelum kami lebih jauh lagi masuk di dalam hadiratmu Kami mohon kiranya Tuhan kau selidiki hati kami Engkau kiranya yang akan Menyucikan dan menguduskan kami Dari segala perbuatan yang tidak Memperkenankan hati Tuhan Dan biarlah hati kami boleh sungguh Terarah Dan fokus hanya kepada Tuhan Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan Dan kami siap untuk masuk di dalam hadiratmu Menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur Tentang Yesus ku selamanya Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah Yang begitu mengasih setiap kita Dia rela memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Untuk menebus setiap kita Sehingga kita manusia yang seharusnya Mengalami hukuman kekal Tetapi dia boleh menyelamatkan kita Oleh anugerahnya Dia juga boleh mengangkat kita Untuk menjadi anak-anaknya Karena itu sedara Mari dengan hati yang bersyukur Kita mau naikkan pujian ini Karena dia yang telah menyelamatkan hidup kita Bahkan memberikan jaminan kepastian Akan hidup yang kekal Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya Tidak lagi binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Mari sedara kita nyanyikan bersama-sama pujian ini Jaminan mu yang ku diberi Karena Yesus milikku abadi Aku warisnya ku ditebus Kami masyurkan Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesus ku selamanya Tentang Yesus ku selamanya Aku mau taat Aku mau taat Sepenuhnya Sungka surgawi Turun melingkang Melaikat datang Melaikat datang Bahwa berita Kasih karunia Dari Bapak Dari Bapak Kami masyurkan Kami puji Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesus ku selamanya Kami masyurkan Kami masyurkan Kami puji Kami puji Tentang Yesus ku selamanya Sekali lagi katakan Kami masyurkan Kami masyurkan Kami masyurkan Kami puji Tentang Yesus ku selamanya 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 Sudarku yang dikasih dalam Tuhan Hanya dekat Allah yang kita kenal Di dalam Yesus Kristus Maka kita merasa tenang Allah di dalam Yesus Dapat memberikan kita jawaban Atas setiap Pergumulan Hidup kita Setelah karena itu mari Saat ini kita akan sama-sama Menaikan setiap doa-doa kita Kepada Tuhan Karena kita percaya Bahwa pertolongan Tuhan Sungguh ajaib Dan pertolongan Tuhan Akan indah Pada waktunya Mari kita akan persiapkan hati kita Untuk menaikkan doa-doa kita Kita nyanyikan pujian pertolonganmu Hati ku tenang Hati ku tenang Berada dekatmu Kau yang melihara hidupku Kau yang melihara hidupku Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganmu Bekerja Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Kini mataku Tertuju padamu Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Hatiku tenang berada dekat-Mu ya Tuhan Kau lah jawaban hidupku Hatiku tenang berada dekat-Mu Kau yang melihara hidupku Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau tak merikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tangan-Mu bekerja Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau tak merikat hatiku Kini mataku terpuju padamu Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau tak merikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tangan-Mu bekerja Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau tak merikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini kita Mau sama-sama terus mendukung di dalam doa Kita berdoa untuk pemerintah Di dalam mereka melakukan upaya Untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan juga akan terus menolong Supaya usaha pemerintah melalui vaksinasi Kepada seluruh masyarakat Boleh terlaksana dengan baik Baik yang ada di kota besar Maupun di daerah-daerah Biarlah semua dapat Didistribusikan dengan baik Kita juga berdoa bersama Untuk rencana pemberian vaksin Kepada anak umur di bawah 12 tahun Mungkin ini program akan dilakukan pada tahun depan Tapi kita mau sama-sama berdoa Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini Boleh dipakai oleh Tuhan Untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid Pada saat ini Mari kita sama-sama buka suara Kita berdoa kepada Tuhan Bapak di dalam surga Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan Kami mau tetap menyerahkan Untuk situasi bangsa dan negara kami Kedalam tanganmu Yang sampai hari ini kami masih terus bergumul Dengan situasi pandemi virus Corona Tuhan kami sungguh percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan kami sungguh yakin Bahwa semua akan indah pada waktunya Tetapi kami juga menyadari Butuh usaha dari kami juga Untuk dapat melakukan penurunan jumlah penyebaran Covid Yang saat ini sedang merebak di mana-mana Karena itu kami mau berdoa menyerahkan Untuk pemerintah kami Biarlah Tuhan Engkau yang tolong mereka Engkau yang kuatkan dan Engkau mampukan mereka Untuk dapat melaksanakan Pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat yang ada Baik itu yang ada di kota-kota besar Maupun di daerah-daerah ya Tuhan Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan tolong Supaya pendistribusian ini Boleh dapat berjalan dengan baik Dan semua masyarakat boleh divaksin Kami berdoa Tuhan Kiranya Engkau yang akan Campur tangan di dalam semuanya ini Dan kami juga berdoa Untuk rencana pemerintah Memberikan vaksin kepada anak-anak Usia 12 tahun kebawah Kami berdoa ya Tuhan Setiap yang sudah mereka persiapkan Untuk pemberian vaksin ini Biarlah Tuhan juga yang campur tangan Sehingga semua dapat berjalan dengan baik Dan kami rindu ya Tuhan Supaya melihat Bahwa ada pemulihan yang terjadi Di tengah-tengah bangsa dan negara kami Dan karena itu kami terus berdoa Mohon Tuhan Kau yang memberkati pemerintah kami Dalam segala upaya yang mereka lakukan Kami tahu mereka berjuang Berjeri lelah Bekerja keras Dan karena itu Tuhan Mereka butuh kekuatan daripada Tuhan Untuk memampukan mereka Untuk terus memikirkan solusi yang terbaik Untuk penekanan Jumlah penyebaran virus ini ya Tuhan Kami serahkan dalam tanganmu Kiranya Tuhan terus campur tangan Tuhan yang terus memberkati usaha pemerintah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Cema terkasih kita juga akan sama-sama berdoa Menyerahkan untuk setiap anak-anak kita Saat ini mereka sedang menghadapi ujian sekolah Mari kita mau berdoa Mohon Tuhan juga yang akan memberikan mereka semangat Ketekunan di dalam mereka belajar Sehingga anak-anak kita ini boleh mengikuti ujian dengan baik Kita juga akan sama-sama berdoa Menyerahkan untuk para orang tua yang mendampingi Banyak orang tua yang juga stres menghadapi Anak-anaknya di dalam pendampingan belajar Karena itu kita juga mohon kiranya Tuhan yang akan memberikan kepada orang tua Orang tua ini kesabaran Untuk dapat mendampingi anak-anak mereka Dalam proses belajar secara online ini Mari kita sama-sama berdoa Mohon Tuhan yang akan menolong Kita berdoa Tuhan kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan Untuk anak-anak kami Yang saat ini sedang menjalani ujian sekolah Tuhan kami berdoa Mohon kiranya Tuhan yang akan menolong setiap mereka Setiap mereka yang sudah mempersiapkan untuk mengikuti ujian Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya hikmat kepintaran daripada Tuhan Engkau kiranya berikan kepada anak-anak kami ini Kiranya Tuhan yang akan mampukan mereka Untuk dapat mengikuti ujian ini dengan baik Sampai dengan selesai Kami juga berdoa ya Tuhan Menyerahkan untuk para orang tua Yang saat ini mendampingi anak-anak kami Di dalam proses belajar secara online Kami tahu Tuhan ada begitu banyak orang tua Orang tua yang mengeluh Yang stres menghadapi situasi Pandemi saat ini Dimana mereka harus mendampingi anak mereka Tetapi di satu sisi Ada juga pekerjaan-pekerjaan lain Yang mereka harus lakukan Karena itu Tuhan Mereka butuh kekuatan daripada Mereka butuh Kemampuan ekstra daripada Tuhan Untuk dapat menjalankan Tugas dan peran mereka dengan baik Biarlah Kasih karunia Tuhan juga menyertai Setiap orang tua-orang tua ini ya Tuhan Yang mereka mendampingi anak-anak mereka Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan mereka Dengan kesabaran yang daripada Tuhan Sehingga mereka bisa Mengarahkan anak mereka Untuk dapat belajar dengan baik Kami serahkan dalam tanganmu ya Tuhan Kiranya engkau yang menolong Para orang tua-orang tua ini Setiap anak-anak kami Yang mengikuti ujian Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu yang penuh kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Katakan sekali lagi Hatiku tenang Kau yang melihara hidupku Bertolonganmu Bertolonganmu Begitu ajaib Kau telah Mengingat hatiku Disaat Disaat aku Tak sanggup Lagi Disaat aku Tak sanggup lagi Disaat aku Tak sanggup lagi Disaat aku Tuhan Memingat hatiku Kini mataku Tertuju Padamu Kurasakan Kasihmu Tuhan Setelah kita akan Berdoa bersama-sama Menyerahkan untuk gereja kita Saat ini adalah masa-masa dimana Setiap pengurus Juga akan Mempresentasikan program Pelayanan Yang akan Dilakukan Pada tahun yang akan datang Karena itu Mari kita berdoa Supaya Setiap program Yang sudah dipersiapkan Ini boleh membawa jemaat Semakin mengenal Tuhan Mereka boleh Semakin mengasihi Tuhan Bukan hanya setiap Program yang dilakukan Setiap tahun demi tahun Tetapi ini boleh membawa Jemaat-jemaat kita Boleh semakin Serupa Dengan Kristus Mari kita Berdoa bersama Menyerahkan Kedalam tangan Tuhan Bapak di dalam surga Malam hari ini Kami sehati Berdoa Menyerahkan Untuk Pengurus Aktivis Majelis Dan juga hamba Tuhan Yang sedang Mempersiapkan Program-program Kerja mereka Yang akan mereka Presentasikan Kepada Bidang STM Kami Menyerahkan ke dalam Tanganmu ya Tuhan Kami berdoa Kiranya Setiap program Yang akan kami Persiapkan Untuk tahun Yang akan datang Kami boleh Persiapkan dengan baik Kami rindu Supaya setiap Apa yang sudah kami Persiapkan ini Bukan hanya sekedar program Yang kami lakukan Setiap tahun Demi tahun Yang kami lakukan Secara rutinitas Tetapi Menjadi satu kerinduan kami Ya Tuhan Supaya program ini Betul-betul Boleh membawa kami Semakin Mengasihi Tuhan Boleh membawa kami Semakin Mencintai Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan kami rindu Tuhan Supaya kehidupan kami Boleh bertransformasi Menjadi kehidupan Yang semakin Serupa dengan Engkau Kiranya Tuhan Engkau yang akan Tolong Engkau yang akan Memberkati Ya Tuhan Dan biarlah Apa yang kami Lakukan ini Juga boleh menjadi Kemuliaan Bagi Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Ya Tuhan Dan kami Menyerahkan doa ini Kedalam tangan Tuhan Hanya di dalam Satu nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Sudara kita juga Akan sama-sama Berdoa menyerahkan Untuk Hamba Tuhan Untuk majelis Untuk aktivis Gereja kita Mari kita sama-sama Serahkan mereka Kedalam tangan Tuhan Supaya Ada kerjasama Yang baik Ketika mereka juga Melaksanakan Setiap program pelayanan Yang dilakukan Dan kita berdoa Supaya Kesetuan hati ini Boleh ada Di dalam Kehidupan mereka Sehingga kemuliaan Tuhan Yang dinyatakan Melalui setiap Pelayanan-pelayanan Yang ada Mari kita Berdoa juga Untuk Kerohanian mereka semua Biarlah Mereka juga boleh Semakin bertumbuh Dalam Tuhan Bukan hanya sibuk Untuk melayani Tuhan Tapi mereka juga Memikirkan Bagaimana mereka Hidup Semakin hari Semakin takut Bukan Tuhan Mari kita Sama-sama Menaikan doa ini Tuhan kami juga Saat ini Bersatu hati Menyerahkan untuk Setiap hamba Tuhan Kami Untuk setiap majelis Untuk setiap Aktivis Pengurus yang ada Tuhan kami Mau berdoa kiranya Tuhan Berikan kesatuan hati Berikan mereka Satu Kerinduan Untuk boleh melayani Bersama Di dalam setiap program Pelayanan yang sudah Disusun Biarlah ya Tuhan Mereka Sungguh-sungguh memikirkan Semuanya untuk Kemuliaan Tuhan Bukan untuk Kemuliaan diri sendiri Karena itu ya Tuhan Mohon kiranya Tuhan yang akan Menolong setiap Hamba Tuhan Majelis Pengurus Aktivis kami ya Tuhan Dan kami berdoa Kiranya Engkau berikan mereka Kekuatan dan kemampuan Untuk dapat Bekerja sama Dengan baik Kami rindu juga berdoa Menyerahkan untuk setiap Pertumbuhan Kerohanian mereka Biarlah mereka Juga tidaknya Terus memikirkan Bagaimana program Dapat terlaksana dengan baik Tetapi Mereka juga Terus berpikir Bagaimana mereka Juga bisa Semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Semakin mencintai Tuhan Dalam kehidupan mereka Karena itu Biarlah Tuhan Di dalam setiap Kesibukan mereka Apa yang mereka Lakukan Baik itu Kesibukan pelayanan Kesibukan pekerjaan Kesibukan dalam Keluarga Apapun yang mereka Lakukan Kami rindu Tuhan Semuanya Mereka boleh lakukan Untuk Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih Kami mengucap syukur Ya Tuhan Dan kami memenai Doa ini Kepadamu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Kami berdoa Dan bersyukur Amin Terima kasih Begitu ajaib Kau tak memingkat hatiku Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganku bekerja Pertolonganku Begitu ajaib Kau tak memingkat hatiku Kini mataku Tertuju padamu Kurasakan kasihmu Tuhan Ini yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan Kami bawa kepadamu karena kami percaya Pertolongan Tuhan sungguh ajaib Pertolongan Tuhan indah pada waktunya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa kami mengucap syukur Amin Amin Bapak Ibu sedara yang dikasih dalam Tuhan Ada satu pujian yang akan kita naikkan bersama pada malam hari ini Pujian ini berkata Percaya bukan karena melihat Sedara biarlah keyakinan iman kita juga Bukan hanya kita melihat mujizat-mujizat Tuhan Di dalam kehidupan kita Tapi kita belajar untuk tetap percaya Kepada dia Di dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi Dalam kehidupan kita Biar kita tetap percaya Karena firman Tuhan itulah Yang memampukan kita Untuk terus beriman Dan percaya kepadanya Sedara kita akan naikkan pujian ini bersama-sama Kekuatan di hidupku Kudapat di dalammu Kau tegukan hatiku Tidak ada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Tidak pernah berubah Sekali lagi katakan Kekuatan di hidupku Tidak ada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya Ku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Tidak ada Tidak pernah berubah Sudarku yang dikasih dalam Tuhan Malam hari ini Saya rindu mengajak kita semua Untuk membaca satu Bagian firman Tuhan Di dalam Markus Pasal 15 Ayat 24 Sampai ayatnya yang ke-34 Markus pasal 5 Ayat 25 Sampai ayatnya yang ke-34 Sudara kisah ini adalah Sebuah kisah yang menceritakan Tentang seorang wanita Yang sedang sakit Pendarahan selama 12 tahun Sudara demikian firman Tuhan berkata Adalah disitu seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang Diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya Semua yang ada padanya Namun sama sekali Tidak ada faedahnya Malah sebaliknya Kedanya semakin memburuk Dia sudah mendengar Berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah Orang banyak itu Ia mendekati Yesus Dari belakang Dan menjama jubahnya Sebab katanya Asalku jama saja jubahnya Aku akan sembuh Seketika itu juga Berhentilah pendarahannya Dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh Dari penyakitnya Pada ketika itu juga Yesus mengetahui Bahwa ada tenaga Yang keluar dari dirinya Lalu ia berpaling Di tengah orang banyak Dan bertanya Siapa yang menjama jubahku Murid-muridnya menjawab Engkau melihat Bagaimana orang-orang ini Berdesak-desakan dekatmu Dan kau bertanya Siapa yang menjama aku Lalu ia memandang Sekelilingnya Untuk melihat Siapa yang telah Melakukan hal itu Perempuan itu Yang menjadi takut Dan gemetar Ketika mengetahui Apa yang telah terjadi Atas dirinya Tampil dan tersungkur Di depan Yesus Dan dengan tulus Memberitahukan Segala sesuatu Kepadanya Maka katanya Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah Menyelamatkan engkau Pergilah Dengan selamat Dan sembuhlah Dari penyakitmu Gemet yang dikasih Dalam Tuhan Bagian firman Tuhan ini Mengisahkan tentang Seorang wanita Yang sedang Menderita sakit Pendarahan Selama 12 tahun Sudah ketika Saya Mempersiapkan Bagian firman Tuhan Ini saudara Saya membayangkan Apa yang dialami Oleh perempuan Ini saudara Betapa dia Sangat menderita Dan ini berlangsung Dengan Lama sekali Sudara 12 tahun Sudara saya Merasakan Kalau saya Sedang Datang bulan Sudara Ada begitu banyak Sakit yang saya alami Entah itu sakit kepala Sakit pinggang Sakit kaki Dan itu sering Membuat saya harus Dalam tanda kutip Terkapar di tempat tidur Sudara Karena saya merasakan Begitu sakit Badan saya Nah ketika saya Membayangkan Bagaimana perempuan Ini menderita Selama 12 tahun Sudara Betapa Menderitanya Perempuan ini Dan dikatakan Dia sudah Berobat Berkali-kali Datang ke Semua tabib Tetapi Penyakitnya Tidak sembuh Bahkan Semua Kekayaannya Juga sudah Habis Untuk biaya Pengobatan Sudara Tentu Dalam Keadaan Seperti ini Wanita ini Wanita ini Pasti Mengalami Rasa putus Asa Dan dia Sudah mengalami Kehilangan Pengharapan Sudara Tetapi saat itu Ada Yesus Datang Dan dia Sudah mendengar Berita tentang Yesus Saya yakin Dan percaya Wanita ini Sudah mendengar Apa yang Yesus Lakukan Ketika Yesus Melayani Orang banyak Oleh karena itu Sudara Ketika ada Di dalam Kerumunan Orang yang banyak Wanita itu Berusaha Dengan Kekuatannya Dia mendekati Yesus Sudara Dan dia Menarik Jubah Yesus Ada satu Keyakinan Iman Di dalam Hatinya Dia berkata Asalku Jamah Saja Jubah Yesus Aku akan Sembuh Dan betul Saja Sudara Ketika Wanita itu Menjama Jubah Yesus Seketika Itu juga Dia merasa Pendarahannya Berhenti Dan sakit Di dalam Tubuhnya Menjadi Sembuh Sudara Aku yang dikasih Dalam Tuhan Setiap Kita Pasti Tidak Pernah Terlepas Dengan Apa yang Dikatakan Dengan Masalah Dan Pergumulan Hari-hari Terakhir Ini Banyak Diantara Kita Juga Yang Bergumul Sudara Bergumul Bergumul Dengan Studi Sekolah Bergumul Dengan Usaha Bergumul Dengan Pekerjaan Relasi Pasangan Suami Istri Bergumul Dengan Keuangan Dan ada Juga yang Bergumul Dengan Sakit Penyakit Sudara Mungkin Kita Mulai Kehilangan Pengharapan Dan Kita Terus Bertanya Kepada Tuhan Sampai Berapa Lama Tuhan Izinkan Pergumulan Ini Ada Di Dalam Hidup Aku Dan Kita Mulai Kehilangan Pengharapan Sudara Saat Ini Mari Kita Belajar Gari Wanita Yang Mengalami Sakit Pendarahan Selama 12 Tahun Ini Sudara Ketika Dia Dalam Penderitaannya Dia Datang Kepada Yesus Dia Menarik Juba Yesus Dan Dia Berkata Asalku Jamah Saja Jubahnya Maka Aku Akan Menjadi Sembuh Sudara Biarlah Kita Juga Belajar Untuk Datang Berserah Kepada Yesus Kita Datang Untuk Menyerahkan Setiap Pergumulan Iman Kita Karena Yesus Yang kita Percaya Itu adalah Yesus Yang hidup Sudara Kalau Wanita Yang mengalami Sakit 12 Tahun Dia Bisa Kesembuh Sudara Saya Juga Percaya Bahwa Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diselesaikan Karena Itu Sudara Di Dalam Keputus Asaan Kita Mari Kita Datang Kepada Yesus Kita Belajar Seperti Wanita Ini Sudara Terima Dengan Dengan Satu Keyakinan Iman Mari Kita Mau Sama-sama Berkata Bersama Yesus Maka Pergemulanku Akan Ada Jalan Keluarga Bersama Dengan Yesus Maka Setiap Persoalan Dalam Hidupku Pasti Dia akan Selesaikan Bersama Dengan Yesus Maka Semuanya Pasti Akan Bisa Kiranya Tuhan Memberkati Sebab Aku Percaya Bukan Karena Melihat Namun Karena Firman Yang Selalu Digenapi Di Hidupku Kupercaya Bukan Karena Melihat Namun Karena Firman Mu Tiada Pernah Berubah Sebab Aku Percaya Bukan Karena Melihat Namun Karena Firman Mu Yang Selalu Digenapi Di Hidupku Kupercaya Bukan Karena Melihat Namun Karena Firman Mu Tiada Pernah Berubah Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Dalam Tuhan Saat Ini Kita Juga Sama Sama Berdoa Menyerahkan Untuk Cemat Cemat Kita Yang Saat Ini Sedang Mengalami Sakit Dan Mereka Juga Terus Bergumul Dengan Kondisi Kesehatan Mereka Setelah Mari Kita Sama Sama Berdoa Menyerahkan Untuk Bapak Wira Yang Saat Ini Sedang Sakit Dan Dan Dia Mengalami Sakit Stroke Mari Kita Berdoa Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Biarlah Tuhan Yang Menolong Dan Memberikan Kekuatan Kepada Dia Untuk Bisa Menjalani Hari-harinya Mari Kita Juga Bersama Sama Berdoa Menyerahkan Untuk Ibu Vera Istri Dari Pak Wira Yang Saat Ini Juga Sedang Bergumul Dengan Sakit Umurnya Dan Dia Akan Menjalani Dia Menjalani Operasi Pada Hari Selasa Karena Itu Kita Muserahkan Kedalam Tangan Tuhan Mari Kita Bersama Sama Berdoa Dulu Untuk Kedua Saudara Kita Ini Kita Serahkan Dalam Tangan Tuhan Kita Berdoa Tuhan Kami Saat Ini Berdoa Menyerahkan Untuk Saudara Seiman Kami Pak Wira Yang Sampai Hari Ini Masih Terus Berkumpul Dengan Kondisi Kesehatannya Karena Sakit Struk Yang Dialami Tuhan Kami Terus Mau Berseru Kepada Tuhan Memohon Kekuatan Dan Pertolongan Daripadamu Tuhan Kiranya Engkau Yang Akan Menolong Dia Memberikan Kekuatan Memberikan Penghiburan Sehingga Dia Bisa Menjalani Hari Hari Yang Masih Tuhan Percayakan Ini Dengan Anugerah Tuhan Berdoa Untuk Obat Obatan Yang Dia Minum Konsumsi Kiranya Itu Tuhan Boleh Pakai Untuk Boleh Menjadi Sarana Untuk Memberikan Dia Kekuatan Dan Kesehatan Yang Baik Kami Juga Teringat Untuk Istrinya Ibu Vera Yang Juga Bergumul Dengan Sakit Tumor Dan Hari Selasa Dia Menjalani Operasi Tuhan Kami Serahkan Dalam Tangan Pasti Ada Ketakutan Ada Kekuatiran Biarlah Engkau Berikan Damai Sejahtera Dan Ketenangan Kepada Anakmu Ini Dan Kami Berdoa Biarlah Tuhan Memberkati Untuk Pemulihannya Sehingga Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Ibu Vera Juga Boleh Melakukan Aktifitasnya Dengan Baik Tuhan Kami Menyerahkan Kedua Suami Istri Ini Yang Sedang Bergumul Dengan Kondisi Kesehatan Mereka Biarlah Petongan Tuhan Akan Tetap Menyertai Mereka Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Setelah Kita Juga Berdoa Menyerahkan Untuk Ibu Sumiati Dia Juga Terus Bergumul Dengan Kondisi Kesehatan Karena Sakit Kansernya Dan Kita Juga Mau Berdoa Menyerahkan Untuk Ibu Mei Yang Juga Sedang Bergumul Dengan Sakit Kansernya Dan Saat Ini Sedang Menjalani Masa Kemoterapi Sedang Menjalani Masa Kemoterapi Mari Kita Serahkan Kedua Anak Tuhan Ini Kedalam Tangannya Dan Biarlah Tuhan Sendiri Akan Memberikan Mereka Kekuatan Di Dalam Menjalani Kemoterapi Ini Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Mau Berdoa Menyerahkan Untuk Ibu Sumiati Dan Ibu Memi Kedalam Tangan Tuhan Kedua Anak Mu Ini Juga Sedang Bergumul Dengan Sakit Kanser Mereka Juga Sedang Menjalani Masa Kemoterapi Saat Ini Tuhan Kami Mau Berdoa Biarlah Engkau Yang Berikan Mereka Kekuatan Engkau Berikan Mereka Penghiburan Yang Sejati Sehingga Ketika Mereka Menjalani Masa Kemoterapi Ini Masa Yang Tidak Menyenangkan Masa Yang Membuat Mereka Harus Beristirahat Dan Juga Mengalami Kesakitan Ya Tuhan Kiranya Pertolongan Tuhan Juga Yang Tetap Menyertai Mereka Memberikan Kekuatan Kami Bersuruh Dan Kami Memohon Ya Tuhan Kiranya Engkau Yang Akan Tolong Kedua Anak Mereka Engkau Yang Memberkati Mereka Engkau Yang Menguatkan Untuk Setiap Dokter Yang Menangani Proses Kemoterapi Yang Dilakukan Tuhan Berikan Hikmat Dan Engkau Menjama Mereka Semua Juga Sehingga Mereka Dapat Kami Memohon Biarlah Tuhan Yang Campur Tangan Dalam Semuanya Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Kami Ucap Syukur Amin Setelah Kita Terus Berdoa Menyerahkan Untuk Pak Kasim Kita Serahkan Dalam Tangan Tuhan Biarlah Tuhan Juga Yang Menolong Dia Untuk Bisa Melewati Hari-hari Yang Sulit Dimana Beberapa Tahun Terakhir Ini Sudara Dia Juga Bergumul Untuk Terus Cuci Darah Mari Kita Serahkan Dalam Tangan Tuhan Mohon Tuhan Berikan Juga Kekuatan Kita Juga Berdoa Menyerahkan Untuk Ibu Cing Yang Terus Bergumul Dengan Sakit Kansernya Biarlah Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Kepada Anaknya Ini Mari Kita Berdoa Bersama Tuhan Kami Juga Teringat Untuk Pak Kasim Yang Beberapa Tahun Ini Dia Terus Bergumul Dengan Kondisi Dimana Dia Harus Melakukan Cuci Darah Bahkan Seminggu Harus Tiga Kali Tuhan Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Untuk Dilewati Dan Kami Tahu Ketika Melakukan Cuci Darah Ini Juga Tuhan Sakit Yang Harus Dia Alami Kami Berdoa Mohon Kiranya Engkau Berbelas Kasihan Untuk Memberikan Kekuatan Kepada Anak Mu Ini Kau Berikan Dia Semangat Untuk Bisa Menjalani Kehidupan Yang Masih Tuhan Percayakan Kiranya Engkau Tetap Menguatkan Dia Kami Bersyukur Ya Tuhan Kalau Sampai Hari Ini Dia Masih Ada Dan Dia Masih Tetap Bisa Menjalani Kehidupannya Kami Percaya Itu Semua Karena Anugerah Tuhan Yang Masih Memberikan Kesempatan Untuk Dia Hidup Kami Sungguh Bersyukur Dan Kami Memuji Akan Segala Kebaikan Tuhan Dalam Hidupnya Kami Terus Menyerahkan Pak Kasim Dalam Tangan Mu Kiranya Engkau Yang Akan Tolong Dia Kau Berikan Kekuatan Demikian Juga Dengan Ibu Cincing Tuhan Kami Mohon Belas Kasihan Tuhan Kau Jam Dia Engkau Kiranya Akan Memberikan Kekuatan Juga Kepada Anak Mu Ini Engkau Yang Akan Menolong Ibu Cincing Di Dalam Pergumulannya Ini Kami Serahkan Semuanya Kedalam Tangan Mu Kami Serahkan Semuanya Dalam Tangan Mu Ya Tuhan Tuhan Kami Juga Berdoa Menyerahkan Untuk Jemaat Jemaat Kami Yang Lain Yang Mungkin Tidak Bisa Kami Sebutkan Satu Persatu Nama Mereka Tapi Engkau Tahu Mereka Saat Ini Sedang Bergumul Dengan Kondisi Kesehatan Mereka Biarlah Tuhan Engkau Menolong Mereka Kau Berikan Kekuatan Berikan Penghiburan Dan Terlebih Kami Rindu Tuhan Supaya Iman Dan Pengharapan Mereka Tetap Teguh Di Dalam Engkau Karena Engkau Satu-satunya Pribadi Yang Mampu Untuk Menguatkan Mereka Menjalani Kehidupan Yang Tidak Mudah Saat Ini Kami Mau Terus Berharap Dan Berserah Kepada Tuhan Dan Kami Juga Tak Lupa Mendukung Dalam Doa Untuk Keluarga Keluarga Yang Merawat Mereka Mereka Juga Tentunya Lelah Letih Merawat Orang Orang Yang Sakit Kami Mohon Kesabaran Daripada Tuhan Engkau Berikan Kepada Keluarga Keluarga Yang Merawat Ini Ya Tuhan Supaya Mereka Juga Bisa Merawat Dengan Kasih Dengan Sukacita Anggota Keluarga Mereka Yang Sakit Kami Rindu Tuhan Supaya Keluarga Keluarga Yang Menjaga Ini Juga Boleh Menjadi Berkat Bagi Orang Yang Sakit Ini Ya Tuhan Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Biarlah Tuhan Yang Terus Menolong Dan Memberkati Setiap Jemaat Kami Dan Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Jemaat Jemaat Kami Yang Saat Ini Sedang Mengalami Kehilangan Orang-orang Yang Mereka Kasihi Mereka Yang Sedang Berduka Tuhan Kami Juga Berdoa Kiranya Engkau Kuatkan Dan Hiburkan Mereka Semua Di Tengah-tengah Kedukaan Yang Mereka Alami Kami Serahkan Kepada Tuhan Kami Serahkan Untuk Ibu Ayen Bapak Franz Dan Jemaat Jemaat Lain Yang Juga Sedang Menjalani Masa Dukacita Ini Ya Tuhan Biarlah Engkau Berikan Kekuatan Kepada Mereka Kau Berikan Sukacita Daripadamu Ya Tuhan Supaya Mereka Tetap Memandang Kepada Engkau Mereka Tetap Berserah Kepada Engkau Karena Engkau Satu-satunya Allah Yang Mampu Untuk Memberikan Mereka Penghiburan Yang Sejati Dan Kekuatan Yang Daripadamu Terima kasih Tuhan Ini doa Kami Ini Kerinduan Kami Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Kami Mengucap Syukur Hal 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 Puji Tuhan Amin Sudara Kita Mau Nyanyikan Satu Pujian Sebagai Pujian Penutup Kita Dan Saya Rindu Supaya Pujian Ini Juga Boleh Menjadi Satu Keyakinan Iman Kita Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Pasti Akan Memberkati Hidup Kita Tuhan Pasti Akan Melindungi Kita Dan Tuhan Akan Pelihara Hidup Kita Dari Sekarang Sampai Selama Namanya Mari Kita Nyanyikan Pujian Ini Bersama Sama Musim Akan Selalu Berganti Kasih Tuhan Tetap Abang Melindungi Akan Berubah Sampai Selamanya Ku Tetap Perjaya Ku Yakin Tuhan Memberkati Ku Yakin Tuhan Melindungi Burung di udara Tuhan Pelihara Karena Kasihnya Tuhan Selalu Menolongku Selalu Menjagaku Menjagaku Selain di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa Seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan meliharanku Seumur hidupku Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan Menerbati Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasih Tuhan Tuhan selalu menolongku 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 Sekali lagi katakan Mari kita berdoa Tuhan Biarlah Kasih Tuhan Sertai kehidupan Kami Dari sekarang sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Ibadah kita sudah selesai Kiranya Tuhan Memberkati kita semua